Hai guys, kebetulan di rumahku lagi ada pisang ambol Jadi kepikiran pengen bikin makanan Nah, jadilah aku bikin donat Dan aku gak nyangka banget, ternyata hasilnya sangat empuk sekali dan rasanya enak banget Nah, daripada penasaran untuk cara bikin dan bahan-bahannya, langsung saja kita bikin ya Let's get started Bahannya ada 2 butir pisang ambol yang sudah matang Untuk tepung terigunya, saya campur 300 gram tepung terigu, saya pakai kunci biru atau bisa juga pakai segitiga ya Terus 100 gram tepung protein tinggi, saya pakai cakra Lalu ada 150 ml susu cair hangat 1 butir kuning telur Setengah sendok teh garam 2 sendok makan gula pasir Terus ada 9 sendok makan butter yang sudah dicairkan Lalu ada 2 sendok teh ragi instan atau instan yeast Nah, pertama untuk pisangnya mau saya haluskan Saya pakai blender biar lebih cepat Pastikan kalau pisangnya benar-benar halus seperti ini ya guys Kemudian saya mau aktifkan juga raginya dengan mencampur susu hangat Gula pasir Kuning telur Sama ragi instan Lalu aduk perlahan dan seperti biasa Diamkan selama kurang lebih 7-10 menit sampai raginya mengembang Kemudian sambil menunggu raginya mengembang Saya mau campurkan tepungnya Kemudian diaduk sampai kedua tepungnya menyatu Kenapa saya lebih suka pakai tepungnya dicampur Itu soalnya hasilnya akan maksimal sekali empuknya Kemudian buat lubang di tengahnya Lalu tuangkan pisang yang sudah dihaluskan tadi Nah, ini ragi instan atau instan yeastnya juga sudah aktif Baru kita tuangkan Lalu untuk melted butternya saya tuang sedikit saja dulu Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur merata Baru setelah itu uleni dengan menggunakan tangan Atau kalau kalian tidak mau capek Kalian bisa menggunakan mixer ya guys Setelah semua bahan tercampur merata Baru tambahkan garamnya Sama melted butternya atau butter yang sudah dicairkan Jadi biar tidak lengket saat menguleni adonannya Uleni sampai tekstur dohnya atau adonannya jadi kalis ya guys Setelah tekstur doh atau adonannya sudah kalis seperti ini Baru bulatkan adonannya Saya pindahkan ke tempat yang bersih Kemudian saya tutup dengan menggunakan plastik wrap Atau bisa juga dengan menggunakan kain yang bersih Diamkan selama kurang lebih 1 jam Atau tergantung dari suhu ruangan kalian ya guys Ya pokoknya sampai adonannya mengembang 2 kali lipat Nah ini karena cuaca di ruangan aku panas Jadinya lebih cepat mengembang Ini baru 30 menit sudah mengembang banget Kemudian saya kempeskan adonannya Lalu saya mau pindahkan ke tempat yang datar Saya taburi dengan menggunakan tepung Kemudian uleni sampai adonannya jadi kalis dan halus Karena ini tempatnya kecil Jadi saya bagi adonannya jadi 2 bagian Lalu adonannya saya pipihkan dengan menggunakan rolling pin Biar nggak lengket Saya taburi lagi bagian atasnya dengan tepung Untuk ketebalannya kira-kira setengah ujung jari Kemudian baru dicetak dengan menggunakan cetakan donat Atau kalau kalian nggak punya cetakan Kalian bisa gunakan gelas untuk mencetaknya ya guys Kemudian tempat untuk menaruh donat yang sudah dibentuk tadi Saya taburi dengan tepung Jadi biar nggak lengket Tapi kalau kalian mau pakai baking paper sebagai alasnya Ini nggak perlu Jadi nggak perlu taburan tepung lagi Nah ini donatnya sudah selesai dibentuk semua Kemudian saya panaskan minyak untuk menggoreng Saya pakai apinya api sedang Kemudian setelah minyaknya panas baru goreng donatnya satu persatu Sebaiknya gorengnya jangan terlalu banyak dulu ya guys Setelah warna bagian bawahnya sudah berwarna agak kecoklatan baru dibalik donatnya Kemudian goreng donatnya sampai warnanya golden brown atau agak kecoklatan gitu Kemudian setelah warnanya sudah golden brown seperti ini Baru angkat dan tiriskan dulu ya guys Ini setelah matang semua Baru saya pindahkan ke dalam piring Yang sudah saya alasi dengan menggunakan kitchen towel Lalu untuk bahan taburannya Saya pakai gula halus sama kayu manis bubuk Nah tinggal ditaburin aja deh di atasnya gula halusnya Kemudian setelah selesai ditaburi dengan gula halus Bagian atasnya saya taburi lagi dengan kayu manis bubuk Nah guys kira-kira tampilannya jadi seperti ini nih Selain montok dan teksturnya empuk Ini rasanya enak banget Rasa pisangnya itu terasa sekali Jadi mulai sekarang kalau di rumah kalian banyak pisang yang sudah matang Dan bingung mau diolah jadi apa Sekarang bisa coba untuk bikin donat pisang ya guys Bahan yang sederhana hasilnya jadi istimewa sekali Nah ini teksturnya empuk sekali Seperti yang sudah saya tunjukkan di awal video tadi ya guys Ini cara menyimpannya simpan di dalam wadah Dan tutup rapat ya guys biar gak kena udara Satu resep ini hasilnya jadi 23 pis ya guys Ini beneran loh rasanya enak banget Dan kalian bakalan ketagihan kalau sudah coba Selain bahannya mudah Cara bikinnya pun sangat gampang Oke guys sekian aja resep dan tutorial yang saya share untuk hari ini Semoga bermanfaat Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Buat kalian yang sudah menonton video saya Dan kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa untuk di like ya Tapi kalau gak suka boleh di dislike Silahkan komen di bawahnya Dan jangan lupa juga untuk di subscribe Serta jangan lupa untuk klik lonceng yang ada di bawahnya Jadi setiap kali saya update video terbaru Kalian dapat notifikasinya Agar tidak terlewatkan video yang simple dan menarik lainnya Thanks for watching Sampai jumpa di resep dan video selanjutnya ya Bye Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya